Hai, kami Vestukit.com Oke, hari ini dari Vestukit.com bakalan bebas mengetahui make up Dan gimana sih make up itu mempengaruhi kepercayaan diri kamu Kamu penasaran kan? Keep watching Halo, aku Niki, aku Vivi Kita akun eksekutif di Vestukit.com Yes, hai Aku Marisha sebagai content editor Aku Dewa sebagai content writer Halo Hai, aku Ani, aku videographer Halo, aku Yuli, aku sosial media spesialis di Vestukit.com Halo, aku Muti, aku graphic designer di Vestukit.com Kalo aku, ke kantor jarang pake make up Tapi begitu keluar, harus pake make up Kalo aku sendiri, gak begitu suka pake make up sih Tapi ya pasti di bagian mata sama lipstick Pake make up, kalo aku jujur aja Setiap hari tuh mesti banget sih pake make up Soalnya aku suka malu gak pake make up Apalagi gak punya alis ya Jadi harus pake alis Kalo Della tuh kalo ke kantor Della gak pernah pake make up Tapi sih, ada sih Kaya beberapa make up memang yang harus dipake Kaya lip balm Terus bedak Paling kita kalo mau denen pas liputan ya, Kak Iya, kalo aku make upnya yang sewajarnya aja Kayak cuma bedak sama lipstick Aduh, gue thanksin Mbak, malu deh Hahaha Kalo aku biasanya selalu pake blush sama lipstick Karena mukaku itu biar kata udah mandi juga Gak ada yang percaya Karena muka aku kumal Kalo aku ke kantor, paling pake lipstick doang sih Soalnya kalo gak pake lipstick, keliatan hitam bibirnya Kalo aku fokusnya sih lebih ke base Sama ke lip Karena kalo alis, biasanya aku udah gak pake lagi sih Kalo base nih karena ada sesuatu yang aku tutupi disini Hahaha Kalo kayak gitu Tentunya kalo aku yang harus aku pertahankan adalah Alis aku Karena alis aku Di alis dan di mata biasanya kalo hijabers Kayak gitu sih Kalo aku fokus makeup setiap hari sih Pasti alis sama bibir sih Itu sih penting banget Meskipun muka gak pake bedak gitu Tapi alis sama bibir tuh gak boleh kayak babu gitu ya Hahaha Kalo Della, apa ya Bibir Karena gak tau sampe sekarang Bibir Della tuh kayak pecah-pecah mulu Gitu Kalo aku Lipstick Soalnya kalo itu pecah banget gitu Pecah-pecah Nah yang balik lagi tadi kan aku bilang blush on Aku di pipi Dan di bibir Biar hits Buat penggak kantor juga Gak ada yang ngeliat juga Hahaha Kalo aku yang penting lipstick sama Kadang suka ini sih Main-main sama bulu mata Main-main Hahaha Hahaha Pakain mascara Pakain mascara Maklum bah Masih cobro Hahaha Apa hubungannya Kalo aku sih kulitnya sebenernya bermasalah banget Karena aku sebenernya sensitif banget sama makeup Jadi kalo aku pake makeup tuh pasti aku langsung tumbuh jerawat Dan lumayan banyak sih apalagi kalo pake makeupnya seharian Hmm Kalo dari sisi aku sendiri Aku sebenernya kulitnya Alhamdulillah Gak ada masalah apa-apa Jadi mau pake makeup apapun atau skincare apapun Tidak bermasalah Aku tuh suka kalo misalnya ganti skincare Atau ganti produk makeup Itu suka jerawatan Dan kebetulan banget nih Akhir-akhir ini aku lagi ganti skincare Dan muka aku jerawatan Jadi masalah aku yang pertama adalah jerawat Kalo Dela Light hitam Bekas jerawat Nah itu dia masalah kita Itu susah banget dihilanginnya Kalo aku jerawat Jerawat sama bekas jerawat Kalo aku itu kulit aku sensitif banget Jadi tuh mau pake makeup gak bisa lama-lama Karena bakal jerawatan Dan juga masalah banyak banget disini jerawatan Katanya sih orang-orang katanya stress gitu ya Kalo aku sama sih jerawat Ini juga sempet breakout parah Tapi sekarang udah mendingan udah tinggal bekas-bekas aja Masalah kehidupan percintaan Kalo aku biasanya lebih mengurangi pemakaian makeup sih Tapi karena kerjaan kita Membutuhkan kayak harus selalu tampil Bukan cantik sih Sedihnya kayak rapi Kalo di luar meeting Aku gak bakal pake makeup sama pake Nyari skincare yang cocok banget Kalo dari sisi aku sendiri Biasanya yang pasti setiap malem itu Aku harus bersihin muka sebelum tidur Biasanya kalo udah mulai jerawatan Pake ini sih Tea tree oil Buat ngepesin jerawatnya Itu kan suka merah-merah tuh ya Suka bikin gemes Suka pengen pencet gitu Terus juga kalo misal untuk ngilangin flag hitamnya Aku suka pake scrubbing Kalo Della tuh harus setia sama satu skincare Jadi jangan coba-coba udah kalo udah sama satu skincare Udah itu aja jalanin Berarti kamu gak cocok jadi influencer Kan suka di endorse kan Tiga skincare Jangan ya Gak cocok Iya gak cocok Della Bersih aja sih Kayak misalkan pulang dari luar Balik ke rumah tuh harus cuci muka Kalo aku untuk kayak jerawat Aku biasanya pake petroleum jelly aja sih Biar kering besokannya Abis itu tinggal masker pake putih telur Kalo aku ini dioles-oles pake obat jerawat sih Pake obat jerawat sama cuci muka ya Yang penting bersih ya Kalo aku lebih pede pake makeup Aku pake makeup Bagian mata tentunya alis Aku karena udah terbiasa pake makeup Jadi kalo rumah gak pake makeup tuh malu banget sih Kalo Della pilih untuk makeup Karena Della gak bisa makeup Gitu kak Kalo aku Sama aja sih Semuanya Gak pake makeup juga pede Pake makeup juga pede Gak pake lipstick Itu gak pede Aku gak pede Karena muka aku kusam Jadi kalo misalkan aku gak ditambah-tambahin makeup Biar unyu gitu Muka aku kayak belum mandi Hapus makeup Hapus makeup Di depan kamera Kita berani Oke Kita berani Berani Aku sedikit kurang pede sih Aku sedikit kurang pede sih Karena sebenernya makeup itu kan bisa menutupi banyak kekurangan di muka kita I'm fabulous Still fabulous Thank you Thank you Kalo aku sebenernya juga untuk makeup atau gak makeup aku tetep percaya diri Cuma aku memang harus pake alis di depan umum karena alis aku kebetulan Tapi umum ya Pucat Kurang pede sih sebenernya Tapi Kita tetep Percaya diri Kalo aku sebenernya Biasa aja sih Malu sih awalnya Cuman kayaknya Ya apa adanya juga ya Apalagi kalo menemukan jodoh satu saat Dia gak akan mungkin Ngeliat kamu setiap hari pake makeup Seperti tetep akhir kembali Awalnya Awalnya sempet sedih Karena tadi udah cantik And I'm feeling myself Gitu tadi gitu Oke banget Tapi ya gak apa-apa sih Tetep cantik Tuh intinya percaya diri aja sih Dan senyum Karena senyum itu makeup yang bisa dipakai sama semua wanita No makeup No makeup No makeup No makeup Nah Ini adalah muka kita tanpa makeup Jadi gimana kesimpulannya nih Gengs Jadi menurutku itu sih sebenernya Makeup No makeup itu Balik lagi sih ke diri kita masing-masing Kalo emang kita percaya diri pake makeup Gak masalah Tapi kalo emang kamu lebih pede gak pake makeup Juga gak masalah Selama kamu percaya diri Inner beauty kamu akan keluar Yakin deh Oke Nah itu dia adalah rangkaian dari No makeup challenge dari tim Fast to Fit Dan jangan lupa untuk subscribe kita di Sini Terus jangan lupa untuk buka di www.fast2fit.com Untuk selalu update soal beauty lifestyle fashion Lalu instagram itu juga harus di follow di at fast2fit underscore id Fast2fit Be inspired Get inspired Inspiring moment Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax